ayamnya segede itu iya mantep dah tuh gua karena belum cobain ke malekan ya yang di area sini gua cobain ada itu nasi kandar ada ada oh ada gimana rasanya di deket jaksel emang susah sih kalau kalian nanya makanan ke pulung dan KB tuh susah jawabnya coba tanya kaul dah suka makan gitu lagi yang kayak begitu nggak bisa gitu makanya woi oh Oh ini di band sama famosnya dia ingin memberikan sebongkah respect kepada Hoda Bapak lu sepuluhkan rispek biar kayak ini loh kayak apa respect tuh kayak bener-bener jorli loh sebuahkan dengan sebongkah emas gitu kan sebongkah perhiasan sebuah diamond ruby gitu kan ini enggak sebongkah respect 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 Oke ada Hilda dan kurang lebih masih sama eh ini memenang asasin berarti buat Cibi ya karena Hilda nya di band mati juga di band dia kayak enggak mau ada hero yang bisa melakukan screening terhadap Cibi dengan gerakan-gerakan masifnya nyep tapi yang sejauh ini nih Zuxin tadi udah di band duluan oleh twister mainnya kalau yang tadi tadi kalau emang enggak di band salah satu antara Zuxin dan juga Eve di band juga medisnya itu jadinya iya biasanya di second pick tuh yang agak-agak sedikit dilematik juga ya karena tentunya bisa verspik mengarah ke Yif juga bisa verspik arah Zuxin juga atau mau di thread nih sama twister main jangan-jangan iya kalau di thread apa nih Suyo udah di band soalnya pak highlock di lepasin bro untuk kali ini bro oke trade yang menarik ada Yif juga warlord emang tipikal hero yang suka banget bahwa ini hero-hero high ground tapi apakah dia akan langsung membawakan sini ternyata chip cipuan untuk Sean oke short menggunakan chip untuk kali ini ini bukan tetap bandel sih ya bukan teman lining lagi sih namanya sih ini nyebelin sih namanya tetap-tetap makin bandel dong ini eh bentar ternyata ada ulang tahun Pak hari ini pak web siapa tuh net birthday to you happy birthday neds nih neds unexpand neds tapi betul-betul Umurnya 20 Pak Hah sama Pak Pulung beda 15 tahun beda 15 tahun sih hokey lah we produser baru tahu itu produuser yang di sini kenapa ikut-ikut ngomong hahaha jadi ada bisikan teman-teman aku aku telung tua juga lah baru sadar baru pada sadar di sini apa yang salah dengan lelaki 35 tahun ini enggak ada yang salah dan ternyata fun fact lagi Sean sudah memiliki 5000 recall if Muntun had tracker kalau Muntun punya tracker recall ya itu mungkin 5000 katanya teman-teman ya wow fun fact yang menarik sekali ini fun fact fun fact siapa ya miminnya ini ya pen tahu 5.000 ya Allah lo hitung dah itu 5.000 oke sementara sekarang udah terlihat ya permainan cepat akan muncul kayaknya nih dan apabila permainan cepat itu akan bergulir Haritnya akan snowball akan semakin berbahaya lagi harusnya kalau ngomongin Harit emang itu tipikal heronya Nets banget dan tapi karena ada Joy Papulung nih ini nih ini yang aku sering lihat juga ya Joy ini kalau ketemu Harit itu bisa jadi pedang bermata 2 Papulung double edge sword karena yang pertama Joynya ini malah bisa menjadi tangga langkah bagi Harit ketika dia menggunakan dash ability di atas zaman force oke dan semua damage itu sakit banget kalau masukkan bongkahan-bongkahan dari chronodashnya tapi Joynya juga bakal jadi senjata yang mematikan untuk Harit kalau Haritnya udah selesai dari zaman force karena gantung timing pokoknya ini tidak gantung timing seperti apalagi nanti siapa yang akan duluan masuk siapa yang akan menuntaskan karena mereka juga harus memikirkan ya bagaimana nanti Bruno ini loh Bruno apabila free hit juga ini akan menjadi satu tambahan yang kita tahu selama match di hari ini ini Bruno baru gak ada itu di match sebelumnya wah itu dia tuh baru banget gak ada eh baru gak ada tadi ya Bruno juga ya baru kalah baru kalah baru kalah baru kalah tapi dipikir-pikir ya win rate dari 8 pertandingan ini gede loh hitungannya Bruno ada terus gitu loh gede loh hitungannya ada terus gue merasa malahan dengan posisi seperti ini ya jatuhnya nantinya twisted mind ini kayak punya celah gitu loh untuk nanti bisa membawakan jawaban dari early advantage yang ingin dibawakan juga tapi ngomongan landing yang tadi udah sempat dibahas sama Pak Pulung kayak ada pertemuan kan antara Bruno dan juga Harit kayaknya Harit itu bakal bakal punya apa ya bakal punya kesempatan untuk memenangkan dulu nih bagaimana early advantage-nya selama Bruno-nya masih belum ada khas Klau jadi sebelum menit 3 kalau bisa tuh tapi tergantung bagaimana lagi nanti dari Sorn-nya juga ini Sorn mau perginya karena mana mau gangguinnya tuh ke arah mana sampai ke menit berapa dulu dan siapa lagi objek utamanya nih mau joy dulu kah yang bakal dikawal terus-terusan atau baru nanti akan belok lagi menuju ke arah Bruno untuk bisa dikroyok abis-abisannya kita lihat aja oke 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 dan sekarang melihat povius yang ditutup berarti menandakan bahwa memang tim famos tidak ingin ada gangguan dari sisi front to back-nya mereka ingin memberikan penetration pasti dari Nolan dan tinggal menunggu hero midlanernya dulu nih hero XP-nya juga masih belum muncul sih untuk smooth dan kalau untuk hero yang bisa ngegangguin joy aku merasa emang Ruby bagus cuma karena mereka oh ketemunya sama Aurora ya Ruby-nya agak sedikit berat sih kalau emang harus ketemu sama Aurora karena blocking and damage frozen effect-nya itu akan mengganggu gerakan dari Ruby-nya sendiri yep sementara sekarang mereka sudah punya chip tapi chip aja gak cukup dia pun harus membuat satu badan lagi di minimal atau satu efek sisi yang cukup besar lagi kah kira-kira prof agar memaksimalkan lagi nanti dari efek sisi atau dia akan langsung main tabrak belakang lagi setelah nanti mungkin udah berhasil untuk bisa mengeluarkan dari teleportasi dia untuk rekan-rekannya ah teleportasi hero-hero tabrak belakang langsung ke Edith dan Khalid wait a minute apakah ini bakal menuju ke Edith midlan karena kalau kita melihat dari posisi seperti ini ya Edith doang yang punya magic damage gitu loh papulung jadi ini bro jadi mid ini mid ini mid ini Edith midlan Edith midlan ini atau Khalid midlan jangan sikat warlord tapi kalau jujur kalau misalkan ngeliat dari Edith midlan menurutku agak berat jadi hati grill karena tiga hero ini empat bahkan sama nolanya juga bisa ditangkap kecuali mungkin Harith yang bisa membawakan purify sehingga pertukaran akan terdiri di Warlord Khalid midlan Khalid mid ketika memang hero-hero assassin muncul ke permukaan akan ada beberapa meta lama yang bisa dibawakan kembali salah satu contohnya adalah midlaner fighter dulu kita mungkin pernah melihat bagaimana Khalid Rafaela atau bahkan tamus Rafaela yang bisa menjawab bagaimana ofensivitas dari hero-hero assassin tapi sekarang Khalid midlan ya karena perbandingan mungkin dari hit damage nya juga ya dari kedua hero tersebut ya ya Khalid akan jauh lebih bagus kemana-mana gitu loh dengan Risa Tornado ya di awal-awal dengan tiga hitnya itu udah oke dan juga mobilitas yang sangat baik jadi ngebantu ke atas oke ngebantu ke bawah juga oke dan ini adalah deretan hero yang udah dimasih diamankan siapa lagi yang akan memenangkan pertempuran di match kita yang kelima teman-teman ini dia teman-teman siapapun yang memenangkan pertandingan kali ini akan menuju ke podium 1-0 dan yang kalah akan menuju ke podium 0-1 nah nongol lagi tuh ke lautnya ini dia dari kameramen lagi dia kameramen di atas ini dia nih kameramen di atas yang nge-shooting ini lagi ditangkap semua sama cloud ya lagi dicek semuanya oke dua orang dalam keadaan yang cukup sulit tadi tapi ya untuk sekarang apalagi ya karena ada Khalid midlan ya screening dari warlord akan memberikan pressure yang begitu luar biasa tapi jujur Pak Bolong karena memang butuh damage makanya disini kayaknya smooth maksa untuk pakai warcry jadi aku setuju banget untuk pemilihan emblem kali ini karena emang minimnya magic damage membuat smooth adalah satu-satunya bisa dibilang memberi magic damage dari tim Vamos dan smooth udah berhasil menghilangkan satu wave minion sementara sekarang Chibi sendirian di dalam market tersebut tapi untungnya masih ada Song tepat belan di belakang dan didorong tadi dengan satu secret hammer berhasil mendorong karena dua player tapi Chibinya sudah level 4 siapa yang menjadi korbannya Synchrovisan mendadak tadi hadir namun Zorn masih selamat ya bahkan memicu flicker bagi troll ya pertukaran flicker untuk flicker sehingga untuk di menit yang kedua nanti ketika ada turtle satu setidaknya kedua inisiator ini akan kesulitan untuk melakukan escape dan untuk sekarang pemilihannya tetap ada di emblem tank bagi sosok Khalid dari warlord buildnya pun berarti gak bakal jauh-jauh ya dari build yang agak sedikit hybrid kayak misalkan ada thunder belt juga item-item defense kayaknya lebih tepatnya Pak Polong ya inspire tadi juga ya guna untuk bisa mempercepat lagi lalu sekarang troll sendirian di area mid menjadi mata-mata untuk mencari dimana saja pemain-pemain dari Pamos pemainnya coba mulai untuk dipok dulu dan cut wave-nya ini bener-bener masif banget karena ada dua fighters ya berarti menandakan bahwa keuntungan loh 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 oke warlordnya mau tidak mau harus mengeluarkan satu flicker dan itu sekarang trollnya udah berhasil langsung dilencapkan dengan sangat cepat tapi smooth di tempat yang berbeda coba lihat pergerakan dari warlordnya quick send guard tepat berada di depan umum tapi masih ada tiga player tepat berada di belakangnya dan Chibi di bawah mendekat ada Sanji Chibi-nya pun bersempunyi this yang bener-bener randomly dilakukan oleh Hoda dan dia mendapatkan battle of retribution barusan iya hanya dengan satu kali rhythm of joy dia kabur juga menuju ke lini belakang dan selamat tanpa adanya pertukaran yang lebih merugikan lagi bagi twisted minds tim Vamos melepaskan turtle pertama dan menjadi keuntungan bagi twisted mind itu sendiri karena untuk sekarang tim Vamos walaupun mendapatkan red kill tapi karena ada shorn mereka bisa genking nih ke arah Sanji yep seorang langsung menghajar ke arah Sanji mundur kembali dan mautinama Chufin pun tadi harus menemani ke arah Hoda terlebih dahulu twisted minds kali ini tidak mengalami kesulitan di early game walaupun mungkin secara gold lead tim Vamos masih lebih unggul tapi waduh dipaksa oke dipaksa didorong tadi dengan satu implosion aja ke snap hammer membuat shorn tidak sempat prof oke retribution pun digunakan portalnya langsung langsung ketika dan memang tujuannya dari Hoda sendiri dia kayaknya gak mau ya ada misalkan backup yang cepat atau mungkin Chibi yang bisa melakukan covering juga tapi dengan menumbangkan shorn langsung oke wala warlordnya juga bisa di pick off oke dan warlord masih ada quicksand guard masih ada naging sense terus berusaha untuk bisa pergi warlord Jaa berusaha untuk bisa menyalamakan diri satu ini terakhirnya warlord heeey warlord yang berhasil menggocek dan warlord Jaa pun kembali berhasil untuk pulang survive dan dengan adanya Nets berarti disini mau tidak mau warlord akan full Pak Apulung buildnya menuju ke magic juga karena nanti akan berharap kepada Nets sebagai damage dealer tapi mudah acar dong Tigreal tapi Chibi masih berhasil menyelamatkan diri hanya saja Tigreal mau tidak mau harus pulang terlebih dahulu warlordnya bakal lebih tanky lagi dalam teamfight besar kalaupun emang butuh item hybrid pak dia kayaknya cuma butuh Winter Crown sih agar nanti dia bisa survive dan sisanya dia hanya berharap kepada bagaimana teman-temannya yang bisa langsung ngelakuin backup karena ada hariku disana oke dibanting di atas Sanji sendirian ada Elton Blaze bahkan tadi terlihat ada Regisantra sudah langsung dikeluarkan dan sekarang Turtle-nya berhasil langsung diamankan dan Sanji pun berhasil langsung dinyapkan dengan sangat cepat tapi Troll-nya terpisah dari rekan-rekannya double kill masih didapatkan satu hitam terakhirnya mempergi ke arah mana satu Pride of Ice dan selesai didapatkan oleh Smooth Triple Kill di tempat yang lain di donong secret timer hanya nge-buying time saja sangat disayangkan Troll melakukan sebuah implosion for nothing CB tadi lolos dengan adanya Fracture juga dan sekarang Sano bakal dikejar bakal diganggu juga karena walaupun mereka ingin memaksakan mendapatkan bottom to red order tapi ternyata lagi-lagi dengan kehadiran dari shortcut membuat Shorn jadi bisa memanggil Nets secara gratis dan langsung melakukan team fight paksa keuntungan berbalik kali ini Pak Pulung menuju ke tim Famos dan Smooth yang mendapatkan triple kill barusan langsung mengamankan beberapa item juga agar timnya lebih pasti warot pake nge-zoning ya semuanya dan Chibi hey ada nyanyian yang sudah diaktifkan wah ini Chibi nya juga udah mulai main berani ya untuk melakukan pakingan damage semenjak tadi dia selesai dengan Heptasis dia makin lebih dalam lagi pada ratio nya sakit banget satu ini terakhirnya tapi masih ada pretty glasier dan memang mungkin saya itu bisa membuat merubah momentum yang harusnya itu bisa menjadi milik dari tim Famos karena Chibi telah lenyap itu dia counter play dan juga adanya gerakan dari Frigid Glacier yang begitu on point dan solo kill Nets ternyata disini sudah memperhitungkan bahwa memang Harith perlu sedini mungkin bisa menekan laning dari Bruno agar nantinya Bruno nya tidak online dalam tim fight 5 lawan 5 dan bagian bawah Sanji mau gak mau harus nge-backup lagi ya laning yang dimiliki oleh Sanoh pergi lagi karena desekatnya yang berbeda zaman FOS langsung dikeluarkan pusat sakit juga nih kalau tidak mau Revitalize harus dibuka Magic Damage Dealer tertinggi Harith dibandingkan dengan smooth nya tadi aku kira bakal menjadi jangkar karena 4-1 formasinya pasti bakal ada edit di dalamnya kan tapi ternyata dibalikan sekarang wah kena lagi CB kena lagi kombinasi yang sama Prof kombinasi yang sama Inflosion dan juga After of Guardian ini membuat Troll dan Sanji memiliki kombo yang sangat dinamis siapapun yang buka duluan udah pasti bakal dihancurkan dengan area of effect oke Sorn Sorn sambil menunggu beberapa second lagi dan Sorn bisa langsung memanggil karena dari CB itu bisa bergabung dengan reka-rekannya di dalam sebuah team fight tapi terjata untuk Kali belum ada yang tumbang dan Sanji tertinggal sendirian bagian belakang Warlordnya mencoba bisa mengejar Sanji yang pun lenyap cancellation dari Turtle yang barusan dilakukan membuat Twisted Minds mengalami kerugian yang berlipat ganda dan bahkan Hoda-nya sempat kedinai gerakannya dash ability-nya ketika ada Y-Walk karena sekarang Y-Walk memiliki efek Immobilize sehingga membuat Joy-nya tidak bisa melakukan dash lagi untuk kedua kalinya dan Chibi akan mendapatkan Turtle secara cuma-cuma membuat tim Famos makin lebih unggul dengan 4000 gold lead dan Warlord sekarang sudah memiliki Raden Armor ini apa pula yang sempat kita mention sebelumnya bahwa Warlordnya akan build item-item defense oke menit ke-7 kembali terjadi sebuah momentum ya walaupun berbeda game tapi si Dede menit ke-7 menjadi salah satu pembuktian untuk mereka bisa menciptakan momentum dan juga menggeser game ini jauh lebih cepat lagi tapi melihat dari short-nya sendiri yang dimana dia benar-benar menjaga ya untuk area yang bisa disinggahi oleh Nets agar nanti Nets tetap bisa melakukan farming dan menjauhi gold dari Sano karena jujur melihat level dari Nets dan Sano ini sudah terpaut 2 Pak Pulung secara item individual tentunya akan membuat kesulitan bagi tim The Twisted Minds membalikkan damage yang bisa mereka berikan waduh berhasil mendorong dan memanggil rekan-rekannya ada zaman force yang dikeluarkan Avantal Guardian gagal untuk bisa menabrak beberapa player tapi untuk sekarang dengan aktifah yang bit tadi sudah terkeluarkan oleh Hoda tapi Hoda-nya malah langsung kehilangan nyawa di tengah-tengah pertempuran dan juga area defensive yang sudah memiliki oleh tim Famos tapi troll disetrum habis-habisan tersedot implosion masih cepat untuk bisa membalikkan Ganon dan sekarang GB again and again and again menjadi korban dan warlord harus bisa menyelamakan di warlord satu terakhirnya double kill 4 tukar 2 double kill yang didapatkan dan bahkan Sano benar-benar free hit banget di belakang tidak ada yang bisa menyentuh dia zaman force-nya sudah terlalu out of position Nets yang tadi masuk pertama kali ke portal dan malah terjebak dengan ada free hit Glacier juga thanks to Hoda ini yang sampai aku mention 40 pedang bermata 2 dari Joy kalau misalkan Joy-nya menyerang Harith di luar area dari zaman force Joy-nya akan sangat mudah sekali untuk bisa mendeliver damage tapi kalau kebalikannya Hoda atau Joy disini yang akan menerima ganjarannya karena by item aja jenius one udah cukup sebenarnya untuk mendeliver damage tapi karena nantinya akan ada holy crystal Hoda akan memiliki burst damage yang lebih tinggi lagi dan itu dia holy crystal di menit yang ke-9 sementara coffin dia memilih item self-defense terlebih dahulu dari mana dia sekarang memiliki shield hingga tidak mudah untuk menangkap ke arah dari aurora coffin langsung ya itemnya ya gak mau main-main gak mau pindah-pindah langsung aja udah holy crystal aja udah holy crystal dan sekarang lord coba buat di take over troll ada smooth ada satu portal yang sudah langsung dipanggil begitu saja tapi terjadi what berhasil diabadkan oleh warlord dan hilanglah sudah momentum tapi shutdown pun tercipta dari banyaknya member disana antara kedua jungler yang mendapatkan hal tersebut adalah warlord oke dengan ledakan dari konkursif blast sepertinya basic attack tadi dan juga ditabrak dengan raging sandstorm kayaknya prof iya ada efek stun dikit kan memang ada efek stun tapi Hoda pun ternyata tidak mampu untuk mendapatkan lord tersebut dan kali ini momentum tidak dipatahkan tapi chibi chibi oke oke chibi hampir saja untuk keempat kalinya dia hilang kalau dia tumbang Pak Bolong itu akan menjadi kerugian bagi tim famos karena lordnya akan menjadi lord giveaway lordnya akan sangat mudah untuk dihancurkan oleh sano tapi top lane masih didorong oleh nets sehingga kali ini membuat lagi-lagi shorn yang berada di samping dari nets masih berada dalam posisi yang aman dan tidak mudah untuk bisa dijangkau oleh teman-teman dari twist of mines enaknya kalau bawa chipnya kayak gini ya yang mau jaga landing jauh juga jadi gak perlu khawatir gitu loh gameplaynya pun banyak sih iya eh hampir solokin waduh hampir aja tapi sekarang juvin mulai maju juvin mulai mengejar masih gagal untuk bisa mendapatkan karanets sekarang udah ada malefic roar juga sih dari chibi ya kayaknya mau memberikan damage dealtnya karena dari troll karena jujur Pak Bolong ini troll bener-bener bisa main banget nih dan bisa menangkap chibi juga beberapa kali bahkan trollnya itu melakukan implosion hanya untuk chibi makanya chibi tumbang 3 kali tapi kalau nextnya ternyata dari trollnya gak bisa langsung dipunish kayaknya bakal jadi malapetaka sih karena lagi-lagi dinamik banget nih untuk kekuatan dari kombonya twisted mines mereka punya t-grill yang pertama yang kedua ada garrot kaca jadi kombo dinamisnya bener-bener siapapun yang buka mereka bakal punya respon cepat juga dan sekarang warlord juga emang bener-bener bisa mengitari ya keseluruhan dari land of dawn untuk bisa mencari tahu dimana saja keberadaan pemendai twisted mine dengan pasif yang dimilikin mobilitasnya sangat tinggi juga dua player di bagian bawah guna untuk bisa membackup nolannya makanya keripik dulu ya wish ya biar nanti dia bisa survive iya dari ininya dari chipnya biar banyak-banyak chip chip makan apa selama ini chip makan helo panda ya hahaha bisa jadi tinggal kita tunggu nih bagaimana gerakan dari cream and move yang ada di bagian top lane dan memang hanya ada warlord yang bertugas untuk membuka map ya karena disini warlord kan walaupun mid laner tapi dia berperan juga untuk membuka vision sejauh mungkin agar nantinya nets tetap bisa mendeliver them secara maksimal warlord dari tadi mak mancing massa ngejar dia sih aman dia sebenarnya gak bakal bisa ditumbangkan dengan cepat apalagi kan ada wide wall kan jadi bener-bener kendali dari bawahnya tuh dibuka full sama tim famos ini adalah draft yang bener-bener mengintimidasi twisted mine karena emang tujuan dari draftnya tim famos dengan membawakan dua fighter ini adalah mereka harus menangin early temponya walaupun tadi mereka juga di early nya juga gak early banget ya prof ya mereka tadi bisa diimbangi oleh twisted mine bisa dikatakan ada beberapa move yang agak sedikit merugikan ya bagi tim famos tapi seenggaknya kendali map nya masih dipegang sama mereka dan itu dia rose gold meteor aku suka pemilihan dari cibi juga karena dia seenggaknya punya satu item defense untuk magic jadi gak bakal gampang untuk ditumbangkan oke lord sudah hadir sanji udah parkir troll udah ada di area tersebut dan juga bersama dengan cuvin apa yang bakal di start sama tim famos top lane ada chip top lane ada nolan juga tapi untuk sekarang kalau ngomongin pegangin lord ya twist on main tuh lebih punya fondasi kuat untuk pegangin lord nya kenapa? karena ada sano ya sano punya khas cloud dia bakal terus-terusan mengaktifkan passive stacknya dari folly shot tapi untuk sekarang posisinya karena top lane nya repot banget ada wave minion yang buruk untuk twist on main ya mau gak mau mereka harus melakukan defense terlebih dahulu dan lord akan coba untuk di start wah mau digas sama mereka nih oke sorn nya sudah akan memakai rekan-rekan ya kan tapi ternyata barusan coba liat ada implosion tadi udah langsung diaktifkan dan next nya menjadi korban di dalam pertemuan tersebut apa terogar dia langsung dikeluarkan pula cuvin nya tidak akan kuat lagi cuvin nya meregang nyawa sementara sekarang cibi nya dikejar nabi abisan mencoba tuh bisa menggocek sedikit lagi lebih tersisa tapi cibi berhasil ditendang lah sudah pundaknya troll nya pun lejap seketika warlord nya dikejar masih ada immortal di dalam tubuhnya quicksand guard sudah harus dilakukan tim famos mengalami kerugian yang berlipat ganda net tumbang cibi tumbang tersisa hero-hero badan tapi apakah ini cukup untuk menghentikan hoda karena hoda juga belum ready dengan retribution waduh sakit banget loh itu santo nya hei dan son satu ini terakhirnya lord berhasil diamatkan sementara sekarang ranking centrum dikeluarkan oleh warlord back for safety shorn tidak tumbang begitu juga dengan warlord dan sekarang keadaan berbalik twisted mind benar-benar dalam keadaan yang cukup stabil dan bahkan karena adanya rose gold meteor santo jadi gak gampang untuk tumbang apalagi dia tahu persis bahwa magic damage nya sumbernya ada dari nets ketika nets nya tidak mampu untuk mendeliver damage secara maksimal yaudah pasti santo bakal menjadi pemenangnya apalagi nets tidak memiliki efek life band berbanding terbalik dimana santo punya khas cloud dia punya efek life style yang begitu tinggi dan lord ada dari atas lord nya dibiarkan sendirian tim famo sekarang berjuang untuk area defensifnya ada chip yang mencari celah untuk bisa menghajar habis lewat belakang kalau chipnya lewat belakang karena muternya kalau lewat belakang tapi dapetinnya 2 orang bahaya sih eh ini harus pulang gak sih oke 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 sementara chipnya masih aman sendirian di bagian atas belum ada pergerakan tapi chip mulai mendekat harusnya portalnya akan langsung dikeluarkan dan benar saja mereka mencoba untuk bisa mengamankan karena beberapa play tapi santo yang tertinggal sendirian ada sanji yang berusaha untuk bisa memberikan sumber backup dan quicksand cardnya dikeluarkan namun itu pada perbedaan nets yang malam menjadi korban dan juga hoda mengejar karena beberapa play tapi sonnya memegingkan ramada ada 2 play yang berhasil ditumbangkan dari famos chip ternyata meninggalkan portal di depan wajah dari hoda hodanya langsung masuk ke dalam portal dan tiba-tiba dia menyalakan electrifying beatsnya di depan wajah dari nets nets tumbang untuk ketiga kalinya walaupun chip gak tumbang tapi setidaknya ada satu celah yang masih bisa dimaksimalkan oleh twisted minds mereka meredam serangan balik dari tim famos chip masih dikejar lagi wah dikejar lagi selesai apa darop guardian memotong jalur ke pulangan juga minimnya damage dari tim famos membuat late game mereka jadi berketergantungan dengan tiga pemain ini nets chip dan mungkin smooth akan menjadi nantinya jangkar pemain ketika memang membutuhkan damage dealer tapi ingat edit tidak bisa selamanya dalam mode marchman primal wrath punya cooldown juga dan di bagian bawah wave miner akan masuk di tengah mereka berusaha untuk bisa menumbangkan karena wave miner tersebut brunonya masih free di bagian belakang coba lihat warlordnya berusaha untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya di bagian bawah sebut sendirian sudah online dari joy dan juga brunonya tim yang sangat kontradiktif teman-teman yang satu tim yang early temponya kuat banget tim famos menunjukkan itu di 15 menit awal tapi ini ranah twisted minds sudah beranjak di 17 menit in-game kita dan tentunya melihat keuntungan yang begitu melimpah twisted minds tinggal mengeksekusi gamenya dan membaca kemana gerakan dari shorn dan sanji diusir aja ditunggu loh di portal di landing jauhnya ini udah masuk winning kondisinya pemain-pemain dari twister dong berarti ini mereka bakal nge-camp dimana why walk portal itu akan muncul sehingga nantinya ketika shorn salah langkah dia malah terjebak dengan adanya portal yang bisa dibuka oke dan implosionnya sepertinya udah langsung dikeluarkan kali ini bisakah menjebak ke arah beberapa player tapi masih ada warlord sendiri lagi sendromnya tidak bisa membuat dirinya selamat guna untuk bisa pergi dari tersebut troll langsung menggunakan implosion permainan front to back dan sekarang ada great dragon spear ya ampun malah langsung bekul lagi dengan frost breeze yang udah langsung dikeluarkan tapi smooth avatar of guardian hampir saja tapi sanji sakit panggung damage-nya smooth diajar habiskan ditampol lah sudah selesai untuk kali ini sebutnya di bagian belakang untuk sanonya tidak terbendung mengatarkan damage akankah dua tim malai sebagai tuan rumah hari ini area pertama berhasil ditumbangkan oh oh kita lihat dulu tapi shorn bertahan di depan sana tapi tersisa dua pemain saja dan seperti yang twisted mind akan ready untuk endgame karena troll dia akan ada implosion sesaat lagi oke 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 wave minion akan masuk mereka mencoba bisa memaksakan ada lagi keadaan dari warlord-nya besok terus sekarang chipinya langsung diajar habis-habisan coba lihat damage seperti itu menyakitkan adil kali ini tapi warlord-nya berusaha bisa bertahan winter crown diaktifkan tapi wave minion habis prof masih ada satu lagi masih ada satu lagi wave minion lewat atas sudah hadir dan dua tim tuan rumah wow ditumbangkan di rumah dia sendiri dua perwakilan dari Malaysia harus berada di dalam podium 0-1 dan twisted mind akan melaju ke babak selanjutnya melalui podium 1-0 kemenangan mutlak kali ini di ronde 1 Khalid Midlane yang sepertinya masih belum menjadi solusi tepat bagi draft mereka dan malah menciptakan sebuah kebingungan di momentum late game yang walaupun memang tujuan dari draft ini adalah memenangkan early game itu dia menjadi sebuah kebingungan